Apa kabar? Temu lagi sama aku di Ridingan Jodiak Semua Jodiak Mingguan Berlaku dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Kartu udah aku shuffle, sekarang aku tinggal pilih kartunya Apa yang akan terjadi dengan kalian di tanggal 3 dan tanggal sampai tanggal 10 Februari Semoga resonate Kalau tidak resonate ini bersifat general, berarti energi kamu yang tidak tertarik disini Kenapa tidak tertarik? Bisa saja kamu sedang kelayapan, bisa saja kamu sedang energinya negatif Bisa jadi kamu sedang ada di mana pada saat saya sedang menarik Bisa jadi tubuh kamu sedang punya energi buruk, jadi saya tidak tertarik Bagi yang resonate, silakan dipercayai Bagi yang tidak resonate, di skip Dengarkan rinder lain Dan santunlah dalam berkomunikasi Kata-kata Anda dalam berkomen adalah Lambang budi pekerti Anda Lambang karakter Anda Lambang kelakuan baik Perbuatan yang baik, kata-kata yang sopan dan santun adalah lambang karakter dan pribadi Bagi keburuknya orang bisa dilihat dari kata-katanya Serta perjalanan lakon hidupnya yang dia terima Jadi selalulah santun dimanapun Anda berada Baik santun dalam berbuat berkata-kata Sebab tidak ada orang yang rugi atas perkataan Anda Yang buruk dan mencelah, tapi yang rugi diri sendiri Berita baik disingkapi dengan kebijaksanaan Berita buruk disingkapi dengan kebijaksanaanmu Dengan cara kembali ke jiwa, berita yang baik diamini Hidup tidak selalu baik Dan orang yang beriman adalah yang mampu menyingkapi apapun itu ramalan Ramalan ini untuk semua jodiak berlaku tanggal 3 Februari sampai 10 Februari Semoga terjadi Yang baik, yang buruk disingkirkan Yang buruk bisa saja menimpa Anda Kalau memang itu resonate Dan segeralah bertobat Merubah sikap dan kelakuan dan ucapan Agar nasib buruk itu bisa berubah menjadi baik Atau mungkin tambah buruk jika Anda tidak merubah diri Saya melihat di minggu-minggu ini Tanggal 3 sampai 10 Februari Akan banyak orang yang terkena oleh perbuatannya sendiri Menerima karma Banyak sekali manusia akan mendapatkan karma buruk Yang terjadi di minggu ini Entah dari perbuatannya dia sendiri Entah dari mulut, tangan Dan pada orang lain yang jelas disini Adanya perubahan gitu Yang diberikan semesta kepada umat manusia di bumi Adanya pembalikan karma Budi baik dibalas budi baik Budi karma buruk dibalas dengan buruk Di awal bulan Februari ini Saya melihat ada beberapa dari orang Saya berharap bukan kalian ya Yang masa lalu itu dulu pernah memfitnah orang Kemudian ada juga disini yang menduakan orang Dan disini saya melihat ada yang berantem Suka berantem begitu Buruk di tangan, di mulut, dan di kelakuan Itu menerima ajab di awal Februari ini Entah perceraian, perpisahan, kematian, ataupun sakit Saya melihat seperti itu Dan di awal-awal Februari hingga nanti Awal Maret saya melihat ada penyakit wabah yang disebabkan oleh angin Itu akan meluas sampai ke beberapa daerah Akan banyak orang yang tumbang akibat wabah penyakit ini Saya tidak tahu ini wabah apa ya Entah corona, apa peluh burung, peluh babi Saya tidak tahu Tapi banyak sekali berjatuhan orang-orang sakit Akibat wabah yang disebarkan oleh udara ini Tapi disini saya melihat lebih kepada karma diri Adanya seperti low attraction saya melihat Ada sesuatu yang berbalik arah Bila kemarin kita menjolimi orang lain Maka perbuatan kita akan langsung terbalik ke diri Apabila kita memfitnah orang, ngejelekin orang Maka akan kembali ke diri Ini terlihat sangat jelas sekali Sangat jelas sekali terlihat Dan disini adanya kematian, kegagalan, perceraian, pembunuhan Dan keburukan itu mereka terima Disini saya juga melihat Kartu ini bisa artinya beda ya Setiap orang, setiap reader Setiap orang yang baru belajar Ataupun apapun Tapi bagi saya ini artinya akan ada satu wabah yang menjalar Di satu daerah dan banyak mematikan Readingan ini bukannya yang terlewati Tapi ini adalah baru akan terjadi Di sini saya melihat Ada orang yang menduakan dan diduakan Atau ditinggal cerai Kebanyakan yang pasangan baru Yang dulunya ngeduain, yang dulu negain Ataupun yang merasa itu akan dibalas balik Begitu Semesta menginginkan di awal Februari Adanya pertobatan Adanya koreksi diri atas kelakuan diri Semesta menginginkan semua manusia berubah sikap Dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik Sadarlah secepat itu Sebelum terjadi sesuatu peringatan yang teramat keras Diberikan oleh semesta Begitu Sangat keras sekali ini Semesta menganjurkan kalian untuk selalu memberi Bersedekah, murah uang Murah kata-kata dan bijaksana Santun dan bersikap Diwajibkan gitu di bulan ini Begitu Disini saya melihat ada orang Atau beberapa daerah yang akan menerima santunan Maksudnya Ada beberapa orang atau wilayah daerah Yang akan menerima bantuan Entah seperti bantuan sembako Entah apa gitu ya Dan disini tadi saya melihat ada wabah Yang disebabkan udara Sehingga orang semua berjatuhan Kemudian imbasnya membuat orang tersebut Mendapat santunan dari berbagai pihak Begitu Ini bisa terjadi di awal Februari Hingga selama bulan Februari Disini saya melihat Ada beberapa orang Terutama lelaki Yang akan kejatuhan kursi kerajaannya Dia akan terjatuh dari kekayaannya Dari perusahaannya Dari jabatannya Dia akan dilengsirkan Dan menjadi sangat terhina Begitu Saya melihat akan ada Beberapa orang Kalau gak salah tujuh Dia yang berstatus kaya raya Akan menjadi gembel Dan dia yang punya pamor Akan turun gitu Seseorang yang punya Pokoknya pengusaha lah Ini saya lihat pengusaha Dan ini juga Karyawan yang punya jabatan tinggi Akan dijatuhkan Oleh Beberapa orang gitu Yang Tidak suka Kejolimannya dia ini gitu Saya juga melihat Adanya beberapa anugrah Yang semesta berikan Di awal Februari itu Kepada beberapa Sedikit orang saja Yaitu Berupa kedatangan Duit yang berlimpah Dan jodoh sejati itu Saya melihat Banyak dari banyak perempuan Yang akan mendapatkan ini Dan rata-rata Mereka orang yang Budi pekerti yang mulia Bukan cantik wajah Atau bukan cantik Karena ibadah Bukan karena apa-apa Tapi budi pekertinya Sangat mulia Maka dibalas oleh Tuhan Dengan sangat cepat Di bulan Februari Akhir Februari ini Sampai Menjelang bulan puasa Tuhan turunkan anugrah Kepada orang itu Sangat sedikit sekali Saya melihat Orang yang dapat ini Anugrah ini Gitu Saya melihat Ada beberapa orang Yang akan ditolak Lamarannya Baik itu pekerjaan Ditolak masalah Lamaran cinta Dan apapun itu Gitu Penolakan ini Bukan dari manusia Tapi kehendak Tuhan Seperti Dia sedang menjalani Karmanya Entah dia dulu Berbuat jahat Kepada seseorang Yang tanpa dia sadari Pokoknya akan ada Banyak sekali Saya lihat ini Yang akan alami Penolakan Buat yang baru Melamar Melamar kerja Melamar seseorang Akan banyak Ditolak Daripada diterima Kalau beberapa orang Mungkin melihat ini adalah Penerimaan cinta Atau pekerjaan Ataupun baik Tapi saya lihat Tidak untuk saat ini Disini saya juga Melihat Adanya Regenerasi baru Adanya Pemimpin baru Entah itu Di pekerjaan Di kelompok Atau apa Seseorang yang muncul Yang tidak diduga-duga Yang mau punya kuasa Yang kuasa terhadap Wilayah pekerjaan Umpamanya dia kemarin Karyawan biasa Kemudian dia diangkat Menjadi direktur Seumpamanya seperti itu Akan ada Sedikit sih Tidak banyak Ini akan ada Saya juga melihat Adanya beberapa orang Yang kabur Dari beberapa wilayah Tertentu Karena Sesuatu hal Entah karena dikejar hutang Entah karena dia Diancam oleh seseorang Entah karena dia Menghindar Karena satu bencana Ataupun wabah Akan ada yang kabur Dari kenyataan ini Sambil menyebarkan Gosip Atau fitnah Dia menghindar Dari keadaan itu Saya melihat Banyak sekali Wanita Akan berduka Akan Merasa dilecekan Karena seseorang lain Ada beberapa wanita Tidak sedikit Akan merasa bersedih Atas pelecehan Bully Penghinaan Dan sebagainya Padahal orang ini Mampu Padahal orang ini Punya uang Padahal orang ini Punya power Padahal orang ini Memang punya Sesuatu yang pantas Untuk dia banggakan Tapi banyak orang Yang memfitnah Banyak orang yang Ngebully Saya lihat disitu Dan Doanya orang-orang Yang teraniaya itu Mampu membalikan Keadaan Daerah yang Aneh Yang keji Akan mendapat Ajab Dan Seseorang yang Berlaku arogan Seseorang Atau kelompok Atau berapa banyak orang Yang melakukan Ketidakadilan Dan ketidakbenar Itu akan mendapatkan Ganjarannya Di bulan Februari Sampai dengan Bulan Maret Begitu Banyak sekali Saya melihat Sekali Dan Untuk Masalah Percintaannya Saya melihat Di bulan Februari Sampai akhir Akan banyak yang Menikah Menikah Dinikahkan Dilamar Baik cinta Setigi-tiga Baik pelakor Akan dinikahkan Oleh suami orang Baik Pasangan Akan jadi menikah Oleh pacar barunya Kebanyakan oleh pacar baru Akan menikah Disini saya juga Ada beberapa Perempuan tua Yang gak laku kawin Itu akan laku kawin Terus Disini juga Ada perjodohan Seperti jaman Siti Nur Siti Nur 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 Jaman Siti Nur Baya Jaman dulu Akan ada yang Dijodohkan Laki-laki Kayaknya yang banyak Dijodohkan oleh Seseorang atau keluarganya Untuk meminang Seseorang yang Gak dia sukai Itu akan banyak terjadi Di minggu ini Hingga akhir bulan Februari Begitu Buat kalian yang Apa namanya Berbuat tidak baik Baik dari segi hati Yang suka busuk hati Ataupun memfitnah orang Ataupun bertikah laku Tidak baik Di pertengahan Februari ini Kalian akan mendapatkan Satu karma Kalian akan mendapatkan Itu Ganjaran yang Akan kalian terima Tanda-tandanya Kalian akan sangat Tau sekali Akan kalian alami Dan membuat kalian Membisu diam Berfikir Contohnya Begini Contoh ya Suatu saat Tetangga kalian Dapat Apa namanya Pemberian dari orang Akibat orang Karena orang itu Suka menolong orang Terus Orang itu dapat Pemberian dari orang lain Seperti santunan yang banyak Kemudian Contohnya Kalian itu memfitnah Menjele-jelekan Orang yang mendapat Hadiah itu Gak lama lagi Kalian menjadi Tertuduh Terdakwa Dituduh oleh Orang lain lagi Atas kasus Yang kalian belum pernah Tahu Atas kasus Yang belum pernah Kalian temui Hadapi Pokoknya Kalian akan alami itu Begitu Seketika Disini saya melihat Adanya utang Budi Dibayar Budi Utang nyawa Bayar nyawa Utang Garam Bayar gairam Dan ini sangat cepat sekali Energinya saya melihat Semoga kalian Subscriber saya Murid-murid saya Senusantara Sampai ke luar negeri Mempunyai pribadi Yang sangat baik Karakternya Selalu santun Dimanapun Berbudi pekerti yang luhur Selalu penuh Cinta kasih kepada Sesama Meskipun Model mukanya Kayak apa Nasibnya kayak apa Tidak pernah Memandang dari fisik Tapi memandang Dari jiwa Hadapi segala sesuatu Dengan cara Kembali ke jiwa Baik memahami Tentang tarot ini Secara spiritual Baik hasil yang baik Ataupun buruk Ataupun mulai Waspadalah Elinglah Dengan keadaan alam Yang sudah banyak bencana Dengan banyak virus Dan sebagainya Teguran alam Teguran orang pinter Teguran dari Para wali Semua Tentara Tuhan Tentara Tuhan Ada banyak Ada yang terlihat Dan tidak terlihat Yang terlihat itu Wali Nabi Ustad Paranormal Indigo Clairepoyan Para reader Itu yang terlihat Ya Relawan Lightwalker Yang tidak terlihat Banyak sekali Sangat banyak Miliaran jumlahnya Jadi pahami itu Karena beliau Semesta Tuhan yang Maha Esa Maha Goib Tidak dapat dilihat Dengan mata fisik kita Sama dengan Ramalan ini Tak bisa dilihat Dengan mata fisik Tapi ada rasanya Dan itu Hanya dapat dipahami Oleh hati yang bening Hati yang bening Adanya di dalam Sandu Bari Terdalam Terima kasih Sudah mendengar Wajangan saya Sekaligus Ramalan saya Semoga resonate See you Bye bye Terima kasih telah menonton